selamat datang di seri nembafam teman-teman hampir 6 bulan yang lalu saya membagi pengalaman bagaimana membuat pupuk kacing atau vermicompost vermicomposting adalah suatu proses yang melibatkan cacing tanah dan mikroorganisme untuk mengkonversi bahan organik segar menjadi kompos yang kaya akan hara mikroba fungsional, enzim, dan vitamin ini sangat mudah dan pupuk kacing atau vermicompost itu sangat tinggi hara-haranya, sangat bagus untuk tanaman saya memakai kokopit yang warnanya sangat merah dan sekarang teman-teman lihat warna sudah berganti hitam ini menandakan bahwa pupuk kacing atau bekas cacing sudah terbentuk atau sudah jadi lihat perbedaannya teman-teman dari kokopit menjadi pupuk kacing atau vermicompost vermicompost hasil dari pengomposan meliputi kotoran cacing atau kacing dan bahan organik terdekomposisi yang kaya akan mikroba fungsional yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman selain itu vermicompost mengandung 5 sampai 11 kali nitrogen, fosfor dan kalium dibandingkan pada kompos biasa ini adalah vermicompost yang sudah saya saring teman-teman bisa lihat ini seperti pasir vermicompost ini bisa berfungsi sebagai pupuk tambahan dan teman-teman bisa langsung mempergunakannya tanpa ada proses lebih lanjut seperti ini taburkan segenggam kepada tanaman yang mau teman-teman suburkan dengan vermicompost atau pupuk sasing mudah ya atau sebagai media tanam teman-teman bisa mencampurkannya dengan sekam bakar dengan perbandingan 50% vermicompost dan 50% sekam bakar dan yang terakhir teman-teman saya akan membagi pengalaman bagaimana membuat warm tea atau teh kompos dari pupuk sasing atau vermicompost atau vermicompost cara membuat warm tea sangatlah mudah teman-teman setiap 1 kilo dari vermicompost teman-teman bisa celupkan ke dalam 10 liter air saya memakai 2 kilo vermicompost dan saya akan mencelupkan ke dalam 20 liter air bersih lalu didiamkan selama 24 jam dan keesokan harinya warm tea teman-teman sudah jadi 2 kg dari vermicompost tadi sudah saya masukkan ke dalam goni yang memiliki pori-pori lalu diikat diatasnya teman-teman maka teman-teman akan mendapatkan seperti tea bag yang sangat besar demikianlah mengapa dinamakan teh kompos atau kompos tea ini disebabkan memiripi proses dari pembuatan teh 20 liter air sudah siap di dalam wadah lalu kami celupkan vermicompost tadi ke dalam wadah dan teman-teman biarkan selama 24 jam sampai kemudian vermicompost tadi menyerap ke dalam air dan sudah menjadi teh kompos bila 24 jam sudah lewat teman-teman bisa membuka dan air yang sudah berwarna coklat itu sudah mengandung hara-hara yang tinggi dari vermicompost tersebut saya mengerti banyak cara lain yang memakai EM4 bahkan memakai molase dan juga tricoderma saya tidak memakai apa-apa selain dari vermicompost karena menurut saya ini yang paling praktis paling mudah paling murah selain itu dikarenakan saya sudah memakai cacing-cacing yang bagus dan mereka memakan makanan yang sangat baik seperti sayur-sayuran yang tinggi haranya dan juga buah-buahan yang tinggi haranya maka saya tidak memerlukan tambahan apa-apa lagi sekarang teman-teman sudah bisa memakai untuk mengocor tanaman teman-teman dengan memakai ukuran 50% dibanding 50% di samping saya sudah ada alat penyiram dengan 5 liter air maka saya bisa menuangkan 5 liter dari vermicompost tea atau warm tea atau juga teh kompos dari bekas cacing ini ke dalam alat penyiram dan saya bisa menyiram pohon-pohon buah dan juga sayuran saya teman-teman sudah bisa mengocornya seperti biasa sekarang teman-teman sudah tahu cara membuat warm tea teh kompos dari bekas cacing sehingga teman-teman bisa menyiramnya dan menyuburkan tanaman teman-teman semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih telah menonton!